Hai pada video kali ini saya akan menerangkan bagaimana cara membuat notifikasi atau alert ketika berhasil menambahkan user ataupun alert peringatan dimana username itu tidak boleh sama oke pertama disini saya akan mulai dari bagian user index dimana nanti alertnya akan ditampilkan disini disini kita kasih namanya disini kita kasih sentak seperti ini yaitu php echo kemudian this session flash data alert true jadi ia disuruh mencetak variabel session flash data yang anak variablenya bernama alert kemudian kita coba isi variablenya yaitu variabel si session flash data ini jadi ini variabel ini diisi ketika berhasil ini ya berhasil menyimpan data ataupun gagal Ayo kita buka ke user yang mana yang berhubungan dengan view nya si user index ini kemudian kita masuk ke bagian simpan disini jadi ketika dia berhasil disimpan dia akan memberikan sebuah notifikasi bahwasannya data berhasil disimpan nah ini cara cara untuk memberi atau mencet mem setting memberi sebuah notifikasi variabel session flash data seperti ini di sini sama dengan alat di bagian sini ya sama kemudian ini isi dari peringatan nyata saya isi kemudian ini isi dari hasil disimpan sekarang kalau kita coba teslima 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 oke seperti ini ya nah kemudian selanjutnya saya senang flash data ini ini adalah variabel session yang hanya bisa berjalan dalam satu sesi ketika halaman itu dibuka jadi kalau saya refresh maka dia nanti akan menghilang tulisannya di sini selanjutnya di sini kan untuk tampilan di bagian notifikasinya yang di sini ini kan kurang menarik ya jadi kita akan tambahkan template nya si bootstrap dasmin ini kita buka template nya si dasmin kemudian kita cari untuk elemen disini nah disini si dasmin sudah menyediakan berbagai macam alert atau peringatan kalau tadi itu adalah alert untuk berhasil menyimpan data berarti kita kasih warna hijau yang ini aja yang ini ini kita klik kanan kemudian inspeksi kemudian kita cari bloknya seperti yang ini benar klik kanan kemudian edit ashtml ini kemudian control A kemudian B kemudian kita buka codingannya yang menambilkan notifikasi tadi seperti yang ini 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 kita hapus kemudian kita enter dua kali nah kita taruh coding yang kita pakai tadi di bagian sini kita paste kemudian ini kita rapihkan dulu kemudian ini tadi perintahnya perintah kalau berhasil disimpan kita ganti ok berhasil disimpan kemudian kita coba lagi tambah user kemudian ini test kelima copy aja ya cepet kemudian simpan nah seperti ini ya oh iya ini dihapus aja tadi kurangnya oke oke kalau kita refresh atau klik disini kita akan hilang oke kemudian disini saya akan mencoba menambahkan javascript jadi biar otomatis bisa langsung menghilang jadi ini kalau kita memiliki data lagi contoh tersenam tersimpan nah ini gak bakal hilang jadi kita bisa menggunakan javascript biar dia otomatis hilang jadi seperti ini di bagian user index yang menambahkan notif ini ini kita kasih div div kemudian ini id nya namanya misalkan apa ya menghilang ini kemudian ini kita cut kemudian kita taruh disini nah seperti ini nah dalam div ini nanti kita setting biar berapa detik kemudian akan menghilang otomatis untuk codingnya seperti ini kita masuk ke karena dia javascript kita taruh aja javascriptnya di bagian layout kemudian js kita taruh disini kita bikin script kemudian ini saya langsung paste dari source yang source syntax dari yang udah pernah terbuat nah disini tadi nama id nya adalah menghilang menghilang nah disini kita nanti menghilang seperti ini oke sekarang saya akan coba lagi input data ke bagian sini test 7 copy langsung aja kemudian kita simpan kita tunggu ini 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 bisa kalian kurangin ini oke 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 kemudian selanjutnya adalah kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu menambahkan notifikasi bahwasannya kita tidak boleh memasukkan username yang sama karena username itu adalah sifatnya unik udah sama nama ya nama nama itu biasa sama tapi untuk username udah sama disini kan di bagian simpan ya disini kan di bagian simpan ya berarti kita masuk ke bagian simpan disini kalian bisa pakai form validation cuman nek pada video kali ini saya tidak akan menggunakan itu saya pakai perintah query untuk mencari username jadi seperti ini is kemudian list kemudian dp kemudian form kemudian nama tabelanya adalah user kemudian ini oh iya sebelumnya saya ngambil data username dulu ya dari inputan dari dibuatan bagian sini nah ini ini berarti dengan menggunakan seperti ini user kemudian this db kemudian input kemudian ini adalah username kemudian ini kita tambahkan where where pada bagian username kemudian ini kemudian ini isinya apa jadi ini bintangnya sama seperti pintar query yaitu select bintang from user tabelnya kemudian di nama fieldnya username kemudian diisi dari inputan ketika mengibutkan username di bagian sini nah ini kemudian ini saya tampung ke dalam variable check nah ini check jadi nanti kalau dia ada datanya check ini hasilnya itu bukan null berarti ada username nya tapi kalau dia itu 0 berarti username masih bisa dipakai sekarang kita coba cek aja kita kasih fardang untuk ngecek kemudian saya kasih by biar gak ada nah ini kita cek nyimpan misalkan tes 1 selanjutnya dia nanti hasilnya bukan null ya enak 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 ini oh ada yang salah di bagian oh ini maaf ini harus ini input input seperti ini oke ini salah tolong lagi nah berarti ini ada arahnya ya artinya dia berhasil menemukan datanya ada datanya ya ini kemudian kalau kita coba lagi kita sembarang aja oke arahnya 0 artinya 0 nah disini kita bisa bikin print if jadi jika if jika dia dia ceknya itu tidak sama dengan 0 berarti dia tidak sama dengan sepertinya aja 0 maka nanti apa dia akan menampilkan set flash data seperti ini ternyata yang mana kalau notifikasinya itu username sudah digunakan sudah digunakan sudah digunakan terus ini kita kasih namanya danger biar warnanya merah kemudian di bawahnya sini kita kasih ini redirect user artinya adalah dia tidak akan menjalankan perintah di bawahnya jadi dia akan meng-set flash data ini variable session data ini kemudian di bawahnya langsung pindah ke halaman user tanpa harus menjalankan perintah di bawah sini bisa kita tulis seperti ini tekan ini else ini kemudian ini kita taruh ke ini seperti ini bisa nah seperti ini bisa atau cukup seperti ini tadi juga bisa terserah ya karena algoritma orang pasti berbeda-beda ya sekarang kita kita coba tadi tes 1 oke yang bisa nyimpen ya ini username sudah digunakan jadi akan saya ulangi jadi disini ada perintah if check jika variable check itu tidak sama dengan 0 jadi kalau dia tidak ada isinya atau tidak kosong berarti ada username nya maka dia akan menjalankan perintah disini tapi kalau dia 0 ya berarti apa dia akan langsung men-skip perintah ini kemudian menjalankan di bawahnya sini oke itu saja untuk video kali ini terima kasih terima kasih